Intro Ya, tentu karena masih bersama saya Tani Agus Ulan Juga Gatina Zakaria Di malam ekstradisi punggungan terakhir 2 Babak 3 besar pemirsa Dan sekarang sudah hadir 2 calon ter ekstradisi Yang didampingi oleh keluarga dan orang-orang yang dicintai Ya, dan ini adalah Baru pertama kali mereka ketemu lagi ya Kalau untuk Pak Ade mungkin sempat Bertemu namun berpisah beberapa minggu ya Karena masuk lagi mendapatkan amnesti Oke, that's not the point The point is, kita akan mendapatkan seseorang Yang akan menjadi teman dari Edo Melayati masa grand final besok Sebelumnya saya akan menyempatkan diri Untuk ngobrol sedikit dengan keluarga dari Pak Ade Gimana Ibu? Apakah Ibu siap dengan kondisi Atau mungkin hasil yang akan disampaikan nanti? Aku siap Apapun keputusan dari penghuni pilihan Edo Kami sekeluarga sudah siap Itu adalah yang terbaik untuk Pak Ade Sudah siap untuk menerima keputusannya Ibu ya Oke, iya Terima kasih Ibu Ibu gimana? Apakah sudah siap juga menerima keputusan dari sang penghuni pilihan Edo? Pasrah aja lah, pasrah Masih kini disini alhamdulillah Enggak disini gak apa-apa Pasrah saya gak bisa bilang-bilang banyak-banyak Saya inana Kalau kadarnya Oke Dan juga ada ayah dari Wulan Dan ada juga Ivan sebagai sang motivator untuk Wulan Kita berikan teman-teman untuk Ivan Seberapa besar Ivan merasa kecewa kalau nanti keputusan penghuni pilihan Edo Akan mengeksadisi Wulan kira-kira? Ya, 100% kecewa karena saya mengharapkan Wulan bisa melaju di Grand Final Doa besar Saya sangat kecewa, iya karena saya mendukung Wulan saat ini Oke, Anda mendukung Wulan sepenuhnya ya? Iya Oke Silahkan Tina Bisa kita mulai sekarang? Iya Kini silahkan Edo sang penghuni pilihan untuk berkumpul bersama-sama Karena sekarang saatnya Anda untuk menentukan pilihannya Siapakah yang akan Anda ekstradisi? Apakah Mak Adek? Apakah itu Wulan? Silahkan keputusan Anda Silahkan maju ke depan Mak Adek dan juga Wulan Wulan silahkan Dan keluarga mungkin bisa tetap di atas Di luar Iya Silahkan Wulan Wulan Silahkan Wulan Kami tahu berat sekali Anda untuk melepaskan pelukan ayah Anda Pemirsa dan penonton DJCC Sehat lagi kita akan melihat siapakah yang akan di ekstradisi oleh Edo Namun sekali lagi Pemirsa kami ingatkan bahwa Edo dipastikan masuk ke Grand Final ya Besok Tinggal satu lagi siapakah yang akan menjadi lawan Edo besok malam Edo Silahkan keputusan Anda Dengan didampingi keluarga Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menemani Edo Melewati masa Grand Final besok Memang sulit sekali untuk menentukan Saat dilewati Sumirsa Setelah 16 minggu bersama-sama Bait manis semuanya sudah dilewati bersama Namun Kembali lagi pada keberatnya Edo harus menentukan Siapakah yang akan di ekstradisi Kedua-duanya adalah sahabat terbaik dari Edo Masih belum bisa menentukan Jangan lalu Dan pulang setengah aja Edo Silahkan tatap mata mereka baik-baik Gak apa Tapi kan ikhlas Sumpah dengan Allah Dan ikhlas Pulang-pulang aja Gak apa-apa Akhir Gak apa-apa Sumpah Biar kebisaan Selanjutnya kita dapatkan Siapa yang menjadi lawan Edo Besok malam Untuk memperbuatkan Hadiah sinilai 1.4 miliar rupiah Yaitu berupa rumah Lawannya yaitu Mang Ade dari Bandung Mang Ade berhasil Mendapatkan satu tiket Menuju grand final besok Luar biasa sekali Dan saatnya Ula mengakhiri perjuangan Jadi bulan terakhir Oke bagi penghuni yang selamat Yaitu Mang Ade silahkan bodyguardnya Silahkan bodyguard untuk memberikan Kalung tanda bahwa Mang Ade selamat malam ini Dan menjadi lawan Edo Besok malam di grand final Iya Tentunya sangat menentukan sekali Tinggal dua orang yang tersisa Siapakah yang paling patah Mendapatkan rumah Senilai 1.4 miliar Temukan jawabannya besok Pada grand final Oke yang pasti berpisah Inilah 10 juta ya 10 orang pemenang Yang memenangkan hadiah 10 juta rupiah Dan dari kami Jangan lupa saksikan Grand final besok Di jam yang sama 19.30 dan saya Stenia Gustaf Tidak Zakaria Selamat malam Inilah satu kesempatan Tekam hati melanggung ke depan Biar saja sejuta tantangan Diriku kan tetap bertahan Aku akan kuhadapi Dan kuadungi Dengan kekuatan yang jadat Tentang diri Sabahkan hati Dan selalu memohon kepada ilahi Waktu jadat pernah menangki Hati ku akan terus berlari Harapanku tak akan menangki Masa ada yang kumpuli Aku akan kuhadapi Dan kuarungi Dengan kekuatan yang jadat Terlantik Tabahkan hati Dan selalu memohon kepada ilahi Aku akan kuadungi Aku akan kuadungi Dan kuadungi Dan kuadungi Dan kuadungi Dengan kekuatan yang jadat so here they are you guys so this is for our today's reaction video so if you guys want to comment anything about monetization and so about the woolen extradition please write it on your comment down below on the comment section so thank you so much for all your attention thank you so much for appreciation thank you so much for watching so see you guys in the next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh